Intro Oke teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang kita akan melakukan logging ya Jadi kita akan logging Jadi sebenarnya GA nya udah beres ini Tapi kita akan mau logging biar keliatan Si hasilnya gimana gitu ya Nah kita bikin disini Langsung aja ya kita bikin fungsi Itu adalah isinya untuk menampilkan Jadi kita pake logging aja gini Logging Apa yang mau kita logging Pertama adalah populasinya Oke betul ya Dan yang kedua apa targetnya Oke Terus apa lagi Solusinya Solusi terbaik ya Sama apa lagi Oke kita mau ngeliat iterasinya Berarti generasi ya Generasinya Oke yang belum kita punya yang mana Generasi Oke gampang Kita bikin aja disini Kita bikin generasi awalnya Adalah nol gitu Adalah nol gitu Terus setiap kita masuk looping disini Kita bikin generasi Sama dengan generasi tambah satu Oke ya jadi setiap masuk Oke ini adalah generasi baru berarti ini Bukan disitu posisinya Adalah setelah regenerasi Oke ya jadi generasi-generasi baru di update Nanti dia akan update terus setiap ini Setiap berulang Oke gak percaya Ketemu jawabannya Generasinya Oke dia ada 3620 kali looping Gila ya Cepet banget tadi Sudah gitu doang Cepet banget Oke mantap Mantap Nah sekarang kita bikin Logging nih Loggingnya gimana Nah Sekarang gini ya Saya mau menampilkan seluruh populasi Oke Seluruh populasi Yang isinya adalah Si gennya Solusi terbaik Oke Jadi kita taruh solusi terbaik di atas Terus di bawahnya adalah gennya Oke Gen dari populasinya ya Oke sekarang kita tinggal bikin gini F print F Oke gini dulu ya Biar gampang ya CLC dulu CLC dulu Karena kita setiap logging Kita maunya dia kosong gitu ya CLC dulu Ini biar enak kita loggingnya dimana nih Di Oh ini dalam terminasi ya Oh disini aja Logging Populasi Target Solusi Generasi F print F Oke Nah kita mau isi target Target kita ya Harusnya sih Ini Persen S Ya Karena kita Itu adalah string Dan dia adalah Target Kalau percaya Kita run Man It's too long It's too long It's too long Oke Aduh Panjang banget ya Kita gifnya aja Kita langsung aja Kita Ini kita Bikin false dulu Ya Biar berhenti Satu looping berhenti gitu Oke Target Wiro sableng Ya Bener yang ini Target Wiro Sableng Sekarang kita punya F print F Solusinya Itu adalah Sama Tapi dia adalah Apa Si Solusi Dot gen Bener Gak percaya Kita run Oke Ini adalah Solusi kita Oke Oke Mantap 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 Nah dari sini Kita mau Bikin Generasinya Ini generasi keberapa F print F Generasi Kita kasih Persen Kalau S untuk string Kalau misalkan ini Pakai D D untuk Desimal Kita Generation Generasi Sip Kita run Kayak generasi pertama Ini adalah generasi pertama Oke Kita pengen tes Ini kita Comment Ups Comment ini bro Kamu Hilang Hilang Di kitaran Oke Ini adalah Prosesnya Target dan solusinya Dia mencari 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 Oke Dapet hasilnya Keren ya Keren Tapi kurang seru nih Kita mau nambahin yang Kita mau ngeliat Sebeluruh populasi kita Isinya apa aja Ya berarti kita harus Melakukan looping Looping ya Loopingnya apa Dari I Satu sampai Sampai berapa Sampai panjangnya populasi Itu Length Populasi Dari sini tinggal F printf Mau ngasih apa aja Misalkan gennya Gennya itu Adalah String Gampang ini ya Populasi I.gen gitu Terus ini kita copy Kita paste Disini jadi fitness Ini jadi fitness Oke Ini kenapa kayak gini Karena saya Mau Ini jangan F Ini F Ya Mau membuat dia jadi spasi Gitu Atau gini boleh Nah ini jadi Ada tanda ini Ya pipe Nanti kita ke fitness Terus nanti dari sini Kita enter Enternya dimana Di bawah aja F Printf Kita kasih Enter Sip Beres ini Lihat Sip Lihat Jadi Di generasi paling terakhir ini Absen Absen Ini ada Wibo Sableng Oke Wixro Sableng Wiro Sableng Oke Ini ya zaman Zaman now Ini ya Sableng Wero Sableng Ada curly bracket Ada ini dibalik Alay Oke Wixro Sableng Oke Dan ternyata Wiro Sableng Tebak Wiro Sableng Ini hasil dari mana Mungkin Dia adalah Ngambil dari sini Ya Di crossover Dengan ini Oke Jadi Wiro Sableng Sip Keren Keren guys Beres nih Lihat Mantep 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 Oke Mantep Ini tinggal kita copy Kita cut ya Kita cut Kita taruh disini Kita kasih Nama scriptnya adalah Logging Ah Luar biasa Luar biasa Akhirnya Kita sampai pada saat yang berbahagia Adalah Ini Teman-teman semua Bahwa Ini Kita sudah berhasil Membuat Sebuah Algoritma Genetika Oke Yang simple Oke Terakhir deh Kita Beresin Di Tutorial selanjutnya Oke Tutorial selanjutnya kita beresin Finalisasi Untuk GA Jadi kita bisa masukin Targetnya berapapun Apapun itu Oke ya Finalisasi Habis itu nanti kita lihat Kemungkinan Permasalahan yang lain Mungkin ada Travel Salesman problem Boleh 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 juga itu Keren Oke Sampai bertemu di tutorial selanjutnya Bye Bye Sampai bertemu di tutorial selanjutnya